Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai daftar 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia tahun 2021. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan berbagai aneka berita menarik lainnya. Michael Page, perusahaan rekrutmen global, mengumumkan 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia pada tahun ini. Mengutip laman resminya, temuan tersebut terangkum dalam laporan Talent Reports 2021 yang berasal dari survei 420 perusahaan dan 3.420 pekerja di Indonesia. Meskipun daftar 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi tersebut lebih banyak mencakup pekerjaan senior, daftar tersebut setidaknya bisa merefleksikan sejumlah sektor dan industri yang masih cemerlang selama pandemi COVID-19. Berikut ini daftar 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia. 1. C-Switch Posisi eksekutif di perusahaan selalu muncul dalam daftar teratas dengan gaji tertinggi. Gaji shift financial officer, shift executive officer, shift operating officer biasanya berkisar dari 137 juta rupiah hingga 250 juta yang tersebar di sejumlah sektor. Antara lain, properti dan konstruksi, konsumen dan retail, bisnis dan layanan keuangan, serta industri dan manufaktur. 2. Head of Finance Head of Finance memiliki gaji mulai dari 115 juta rupiah. Posisi ini memiliki peran penting dalam mengelola keuangan perusahaan, memetakan budget di setiap departemen, melakukan manajemen resiko, serta mengevaluasi investasi dan memastikan bisnis berjalan dengan lancar. 3. Country Sales Manager Divisi penjualan merupakan bagian paling penting dari sebuah perusahaan. Country Sales Manager diperkirakan mampu merauk penghasilan mulai 113 juta hingga 175 juta rupiah. Tetapi, kisaran gaji tersebut sangat bergantung dari besarnya perusahaan, volume penjualan, dan industri-nya. Tak jauh berbeda dengan country sales manager, posisi sales director dapat merauk gaji di kisaran yang sama. 4. Head of Risk Posisi ini berperan untuk melindungi perusahaan dari sejumlah resiko, mulai dari resiko keuangan hingga resiko kepatuhan. Untuk menjabat posisi ini, mereka harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang dinamis. Seseorang yang menjabat posisi Head of Risk dapat meraup gaji hingga 150 juta rupiah. 5. Marketing Director Dalam sebuah divisi di sebuah perusahaan, marketing memegang peran penting untuk mengakquisisi konsumen baru, meningkatkan brand awareness, dan memacu pangsa pasar. Seseorang yang berada di posisi ini harus memiliki sifat yang inovatif, suka mencoba hal yang baru, dan memahami keinginan konsumen. Marketing Director biasanya memiliki gaji mulai 110 juta hingga 150 juta rupiah. 6. Project Management Director Menjabat Project Management Director adalah sebuah posisi manajemen senior yang mencakup sejumlah tanggung jawab, bergantung dari beberapa besar industri, proyek, dan banyaknya tim yang harus dikelola. Project Management Director dapat meraup gaji di sekitaran 130 juta hingga 140 juta rupiah. 7. Engineering Director Engineering Director merupakan posisi yang akan memimpin divisi teknik dalam sebuah perusahaan. Seperti semua direktur di perusahaan lainnya, posisi ini bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola aktivitas teknik di sebuah perusahaan. Gaji untuk Engineering Director sendiri berkisar antara 170 juta hingga 129 juta rupiah. 8. Supply Chain Director Supply Chain Director biasanya memiliki gaji di kisaran 103 juta rupiah. Tetapi, standar gaji ini sangat tergantung dengan industri dan besaran perusahaan. Seseorang yang menjabat posisi ini bertanggung jawab dalam mengelola manajemen perusahaan yang mengharuskan adopsi digital sesuai dengan perkembangan industri saat ini. 9. Head of Procurement Posisi ini memiliki gaji hingga 99 juta rupiah dengan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan keuangan dan logistik untuk memastikan strategi pengadaan. 10. Head of Legal Posisi ini memiliki gaji di kisaran 57 juta hingga 91 juta. Dan Head of Legal biasanya dipekerjakan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk berperan lebih dari jabatan seorang pengacara. Posisi ini harus memiliki pengetahuan di bidang hukum dan bisnis. Demikianlah daftar 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan berbagai aneka berita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!